Oke, sekarang kita akan lanjutin dengan tofu, masih soy bean, nah tapi kita akan pairing dengan salted egg yolk. Saya buatin salah satu healthy food juga, karena ini di-steam dan kita sajikan dengan telur. Jadi tofu with steamed egg, salted egg, disajikan dengan minced chicken with oyster sauce and shallots. Nah, ini terbuat dari egg yolk. Ngomong-ngomong tentang telur asin, ini dia infonya. Hai food lovers, kalian tahu gak sih sejarah dan manfaat dari telur asin? Telur asin rupanya diperkenalkan sepasang suami istri asal negeri tirai bambu China, yaitu Inchao Seng dan Tan Polanio, sekitar tahun 1950. Wow, cukup lama ya. Nah food lovers, sekarang Chef Table juga akan berbagi info manfaat dari telur asin untuk kesehatan tubuh kita. Selain rasanya yang enak, banyak zat gizi yang terkandung dalam telur asin. Telur asin memiliki kandungan protein sebanyak 9 gram. Selain itu, telur asin juga dapat memberikan asupan energi yang tinggi, yang baik untuk kesehatan tulang dan juga mata, karena kandungan vitamin A yang banyak. Guning telur asin juga memiliki manfaat yang baik untuk meningkatkan fungsi otak dan kesuburan rambut, karena kandungan vitamin D, E, lipid, dan mineral yang bagus untuk organ tubuh kita. Gimana food lovers? Banyak sekali kan manfaat dari telur asin? Nah, untuk food lovers di rumah, jangan ragu ya menjadikan telur asin sebagai lauk pauk sehari-hari. Selamat mencoba! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Garam sedikit Minyak hujan Maizena Satu butuh telur Oke, lalu kita tambahkan air Oke, nah ini udah cukup tercampur Oke, lalu kita siapkan tofu Kita tunggu 10 menit Lalu kita sirang Lalu kita sirang Kita tutup Kita tunggu 10 menit Sambil tunggu 10 menit Kita prepare toppingnya Jadi ini kita akan masak Daging ayam Dengan sauce Dengan sauce listed And salad Oke, jadi kita butuh Barap salad Kiris aja Kiris aja Turun bawang Oke, sekarang kita tumis Oke, sekarang kita tumis Kita tambahkan Oke, lalu tambahkan chop garlic Lalu ayam pincang Oke, lalu kita tambahkan Oyster sauce Sisi lain, lo tapak Oke Oke Tambahkan si semojo Oke, toppingnya udah ready Oke, nah ini kayaknya udah cukup Jangan terlalu lama Karena kita maunya soft Kita keluarin dari oven Kita keluarin dari simmer Oke, udah ready Kita patin sekarang Oke, udah liek Oke, udah liek Bop Ou O O O O O selamat menikmati selamat menikmati nah mudah kan dan ini adalah salah satu hidangan yang kita adopsi dari Chinese Food masih dengan kandungan protein tambah titik mudah juga dibuatnya jadi silahkan coba masak di rumah dan yang mana-mana habis ini kita bikin choklat 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 selamat menikmati